Romantika Sebilah Pedang Jelit 17 Tamat. Bab 3. Kemudian sambil menatap kakek itu, dia menambahkan, dan lantaran sahabatmu telah berhianat kepadamu, maka hidupmu jadi sengsara, menderita dan penuh siksaan, berarti musuh yang paling menakutkan sebetulnya bukan musuh besarmu melainkan sahabat karibamu. Benar, hanya serangan telak yang dilancarkan seorang sahabat yang bisa merenggut nyawa kita, sebab bila seorang sahabat yang berhianat kepadamu, serangannya pasti mematikan, mereka pasti akan menyerang titik kelemahanmu, serangannya pasti diarahkan ke bagianmu yang paling lemah, paling tidak kau waspadai dan seringkah sangat mematikan. Tiba-tiba kakek pengasah pedang itu mendongakan kepalanya dan menghela nafas panjang. Sahabat, wahai sahabat, kata bong sahabat terdiri dari dua huruf gue, rembulan, mana mungkin di dunia ini terdapat dua buah rembulan katanya, itulah sebabnya sejak zaman dulu orang sudah tahu kalau sahabat adalah barang yang paling menakutkan, karena itu pula sahabat diciptakan dari perpaduan dua huruf yang tidak mungkin bisa terjadi, yakni dua rembulan, setelah menghela nafas panjang, kembali lanjutnya, di dunia ini mustahil bisa terdapat dua rembulan, berarti di dunia ini pun mustahil terdapat sahabat yang benar-benar sejati, makna yang menakutkan seringkah tumbuh dari pemikiran seseorang, kembali gumamnya, seperti misalnya ada seseorang yang takut dengan ular. Dia pasti menganggap sarang ular merupakan tempat yang paling menakutkan, padahal bila sejak kecilkah sudah terbiasa bermain ular, biarpun harus memasuki sarang. Ular pun, tempat itu akan kau anggap seperti di rumah sendiri, kembali kakek itu menjelaskan, ada orang mengatakan minum arak adalah kejadian yang paling menakutkan, padahal sementara orang yang lain justru menganggap minum arak merupakan kejadian yang paling menyenangkan, Kalau begitu jika ada seribu orang manusia, berarti ada seribu tempat kemungkinan berbeda yang dianggap paling menakutkan, katanya O Ching cepat, berarti pedang ketiga ada kemungkinan disembunyikan di seribu tempat yang berbeda, atau dengan perkataan lain terdapat seribu bilah pedang ketiga yang disembunyikan di seribu tempat menakutkan yang berbeda. Sebetul kakek itu mengangguk. Seribu orang kemungkinan terdapat seribu tempat paling menakutkan yang beda, tapi kemungkinan juga hanya ada satu tempat sama yang mereka anggap sebagai tempat yang paling menakutkan, kalau begitu ada kemungkinan pedang ketiga hanya disembunyikan di sebuah tempat yang paling menakutkan rasanya ma begitu, dengan wajah senyum tidak senyum kakek pengasah pedang mengawasi Nyo O Ching. Malam hari dengan cepat telah menjelang tiba. Cahaya rembulan yang memantul di permukaan air menimbulkan kilauan sinar yang gemerlapan. Nyo O Ching sedang duduk di tepi sungai, mengawasi cahaya berkilauan yang memantul di permukaan. Sampai lama kemudian sepasang matanya baru berbinar terang. Tiba-tiba dia berpaling, berpaling memandang kakek pengasah pedang itu, kemudian serunya dengan nada yang gembira, jika dalam hati seseorang tiada rasa takut atau ngeri, maka baginya tidak akan terdapat tempat yang paling menakutkan, Atau dengan perkataan lain tidak ada tempat paling menakutkan baginya, itu berarti pedang ketiga pun tidak pernah ada, kakek itu tidak menanggapi tapi hanya mengawasi Nyo O Ching tanpa berkedip, memandangnya dengan penuh rasa kagum. Kalau toh tiada tempat yang menakutkan di dalam hati, maka tidak akan pernah ada pedang ketiga, ujarnya O Ching lebih lanjut, sebab tempat yang paling menakutkan ditentukan oleh pikiran seseorang, maka tempat yang paling menakutkan justru berada dalam pikiran setiap orang, itu berarti pula bahwa pedang ketiga sesungguhnya disembunyikan dalam pikiran seseorang. Di tatapnya kakek itu sekejap, kemudian lanjutnya, siow suhu telah mengubur pedang amarah di tempat yang paling menakutkan, bukankah tempat paling menakutkan yang ada di dunia ini sesungguhnya berada dalam pikiran manusia cahaya gembira bercampur kagum semakin kental mencorong dari balik matu kakek itu. Bukankah pedang ketiga telah diakubur di dalam pikiran manusianya O Ching menambahkan. Baru selesai dia mengucapkan perkataan itu, tiba-tiba menyambar lewat sekilas halilintar di tengah udara, disusul suara guntur yang menggelegar membelah bumi. Di tengah alam yang begitu tenang, mengapa secara tiba-tiba muncul kilatan halilintar? Mengapa secara tiba-tiba menggelegar suara guntur yang memekik telinga? Langit mengalami perubahan secara tiba-tiba, apakah dikarenakan umat manusia berhasil membongkar rahasia alam? Apakah perubahan terjadi karena alam menjadi gusar? Sekali lagi halilintar membelah angkasa dan berakhir di tengah hutan Wee, disusul suara guntur yang menggelegar menyambar petohonan tertinggi di hutan itu. Nyo O Ching sama sekali tidak bergerak, tapi sorot matanya semakin berbinar, tiada luapan emosi atau perasaan gembira yang melintas di wajahnya, yang ada hanya perasaan tenang dan tentram yang luar biasa. Mendadak terdengar kakek pengasah pedang itu bergumam, bodi sesungguhnya tidak berpohon, cermin sesungguhnya tidak berpegangan, dunia tiada benda, debuk pun segera sirna. Tiada aku, tiada pikiran, tiada pedang, ada aku, ada pikiran namun tiada pedang. Nyo O Ching hanya termenung sambil konsentrasi, dia pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan setiap perkataan yang diucapkan kakek pengasah pedang. Terdengar kakek itu menghela nafas panjang, katanya lagi, bila bodi pun tidak berpohon, dalam pikiran kita pun tidak berpedang, bila tidak berpedang maka tiada tempat yang menakutkan lagi di dunia ini. Benar, mendadak Nyo O Ching menanggapi, cermin memang tidak perlu pegangan, kalau dunia tidak ada apa-apanya, dari mana datangnya debuk. Kemudian katanya lagi, ada aku, tiada pikiran, ada pedang, tiada aku, ada pikiran, ada pula pedang, tiada aku, tiada pikiran namun pedang tetap ada, ada di mana? Saat apa dia melayang tidak berwujud, pedang sebetulnya tidak ada di alam semesta, tidak ada di mana-mana dan tidak perlu melayang tanpa wujud, lalu berada di mana? Kalau pedangmu pedang berada di tanganku, berarti di tanganmu ada pedang benar, kenapa tidak terlihat? Kenapa harus terlihat? Sebuah jawaban yang mengandung arti sangat mendalam, tapi kakek pengasah pedang itu seakan mengerti maksudnya, maka dia pun pejamkan matanya sambil menghela nafas panjang. Takdir gumamnya. Nyo O Ching tidak menjawab, dia hanya mengawasi kakek itu. Bila takdir menghendaki demikian, kau boleh menerima dengan perasaan tenteram, kata kakek pengasah pedang sambil sekali lagi membuka matanya mengawasi Nyo O Ching. Sekarang pergilah, kemanapun kau akan pergi, perbuatan apapun yang hendak kau lakukan, siapapun yang hendak kau hadapi, tidak nanti kau akan gagal, ucapan kakek itu seolah mengandung daya pengaruh yang misterius, dia berdoa bagi kesuksesan Nyo O Ching, dia pun mengutuk terhadap musuh Nyo O Ching. Ti Ching Ling yang berada dalam ruang batunya, berapa ratus li dari tempat itu seakan-akan merasakan juga firasat yang jelek, pada saat yang bersamaan secara tiba-tiba dia merasa sangat gelalisah dan tidak tenang. Bap 4. Pedang di tangan, nasib di tangan. Pohon buwe yang tersambar halilintar telah roboh, api pun telah padam, bunga api yang memercik bagai taburan bintang ikut lenyap dibalik kegelapan. Alam semesta pulih kembali dalam keheningan yang luar biasa. Sinar tajam sudah lenyap dari metu kakek pengasah pisau itu, kini yang tersisa hanya keletihan yang luar biasa serta kemurungan yang amat kental. Perlahan-lahan dia menyimpan kembali batu asahannya, perlahan-lahan memasukkan ke dalam buntalan kemudian mengikatnya kuat-kuat, Baru saja dia membebaskan sebuah tali simpul yang membelenggu jagad, tapi sekarang dia telah membuat tali simpul lain bagi dirinya sendiri, sebuah simpul mati yang selamanya tidak mungkin bisa diurai. Nyo Ching hanya memandang, mengawasi semua gerak-gerik yang dilakukan kakek itu, dia seakan sedang menonton seorang ahli silap sedang memperaktekan jurus serangannya. Tali simpul telah terbentuk, sudah saatnya kakek itu untuk berlalu. Kakek pengasah pisau telah bangkit berdiri, tapi punggungnya serasa bungkuk, seolah terdapat beban beribu kati beratnya yang menindih tubuhnya, membuat dia tidak sanggup berdiri tegak, padahal setiap orang pasti sedang memikul buntalan di punggungnya, setiap orang yang hidup pasti memikul beban berat di pundaknya. Siapa yang bisa bebas dari buntalan seperti ini? Nyo Ching mengawasi buntalan di punggung kakek itu sekejap, mendadak dia bertanya, baik-baikah dia pergilah, setiap persoalan pasti ada saatnya untuk berakhir, dia pasti akan menanti kedatanganmu di tempat yang kalian janjikan suara langkah makin lama semakin jauh dan akhirnya lenyap dari pendengaran. Manusia pada akhirnya harus pergi juga, sama seperti kegelapan malam pada akhirnya pasti akan lewat juga. Ketika malam sudah berlalu, pagi hari yang cerah pun segera akan muncul, karena dia sudah berada tidak jauh dari sana. Bagian 6 Dual Bab 1 Penantian di luar rumah batu Sebuah bukit tinggi, sebuah rumah batu, sebatang pohon siong, sebuah sungai yang bening. Walaupun di luar hujan turun dengan derasnya, suasana di dalam ruang batu amat kering dan bersih, karena rumah batu itu tidak berjendela, hanya ada sebuah pintu, pintu yang selalu dalam keadaan tertutup. Cahaya matahari selamanya tidak pernah menyorot masuk, tentu saja hujan pun tidak pernah mampir di situ. Kini, dalam ruangan batu itu hadir dua orang manusia. Yang seorang berpakaian putih bersih tidak berdebu, dia mempunyai wajah yang bersih namun sikapnya selalu dingin dengan bibir yang senyum tidak senyum, dia bukan lain adalah Tiching Ling. Masih seperti waktu-waktu yang lewat, dia sedang duduk bersila di atas permadani bulu dombanya yang berwarna putih bersih. Seorang yang lain sedang berdiri di depan meja batu, berdiri saling berhadapan dengan Tiching Ling, wajahnya yang sudah berkeripu tidak menampilkan perasaan apapun, namun bibirnya menunjukkan sikap hatinya yang teguh, ulet dan pantang mundur. Dia berdiri kokoh bagaikan sebuah bukit karang. Dengan sangat tenang dia berdiri di situ, memandang ke arah Tiching Ling tanpa bergerak sedikit pun. Tiching Ling pun sedang memandangnya, memandang dengan sorot metah yang sangat aneh. Silahkan duduk, dia tidak duduk tapi ujarnya tiba-tiba, jadi inilah tempat tinggalmu sekarang kau merasa tidak puas dengan tempat ini tanya Tiching Ling. Lama sekali orang itu termenung, tapi akhirnya tertawa juga. Paling tidak tempat ini sangat kering, yaa, memang sangat kering, ku jamin tidak akan kau jumpai setetes air pun, jawab Tiching Ling. Kemudian lanjutnya dengan suara hambar, di tempat ini tidak pernah ada teh, tidak ada air, belum pernah ada yang melelahkan air metu di sini. Mendadak dia tertawa tergelak, tambahnya, di tempat ini hanya ada arak, pelbagai jenis arak, bagaimana dengan darah orang itu bertanya, pernahkah seseorang mengucurkan darah di tempat ini tidak pernah ada. Sekalipun ada orang ingin mati di sini, sebelum dia mampu melangkah masuk ke tempat ini, darah sudah berceceran di luar sana, ujar Tiching Ling sambil tertawa, bila aku tidak menghendaki dia masuk kemari, mau hidup mau mati jangan harap dia bisa melangkahkan kakinya di tempat ini, terus terang, walaupun hidup di tempat ini sangat tak nyaman, tapi lumayan juga bisa mati di tempat ini, orang itu tertawa. Oyea tempat ini mirip sekali dengan kuburan, kalau kau memang menyukai tempat ini, tidak ada salahnya akan kukubur dirimu di tempat ini, dari balik metu, Tiching Ling terlintas secerca senyuman yang sadis, sambil menuding tanah di bawah alas duduknya, kembali dia melanjutkan, biarku kubur tubuhmu di sini, dengan begitu setiap kali aku sedang duduk di tempat ini maka akan terbayang olahku bahwa si kait perpisahan Nyo O Ching berada di bawah kaku, mungkin kera kerjaku juga akan semakin jernih dan lancar. Rupanya orang yang berdiri di hadapan Tiching Ling tidak lain adalah Nyo O Ching. Semakin jernih dan lancar Nyo O Ching mengernyitkan dahinya. Sebab bila aku tidak selalu menjaga kejernihan pikiranku, tidak selalu lancar dalam mengolah otak, suatu ketika toh kakehku bakal diinjak orang, ujar Tiching Ling sambil menatap tajam, lawannya, setiap kali teringat akan dirimu, tentu saja aku selalu mengingatkan diri sendiri agar bersikap lebih waspada, tapi bila saat berpikiran jernih terlalu panjang, seringkah hal tersebut malah mendatangkan penderitaan dan siksaan, aku tidak bakal tersiksa, tidak bakal menderita, selamanya tidak pernah, itu disebabkan karena kau tidak pernah merasakan apa yang dinamakan kegembiraan jengek Nyo O Ching cepat. Ujung mata, Tiching Ling seakan sedikit bergetar, tapi seakan juga tidak pernah bergerak. Sebuah sungai kecil, di bawah sebatang pohon siong, ada tiga manusia berdiri di situ. Walaupun hujan di musim dingin telah membasahi seluruh pakaian yang dikenakan, namun tidak bisa. Mengusir perasaan ngeri dan takut yang mencekam perasaan mereka bertiga. Tiga orang manusia, enam buah mata, hampir semuanya tertujuk ke pintu batu di hadapannya. Pintu batu itu dalam keadaan tertutup, pintu batu yang sangat tebal. Pintu itu berada dalam keadaan tertutup, seakan seluruh penghidupan yang ada di dunia ini sudah dikurung di balik pintu itu. Apa yang tersisa di balik pintu itu? Apakah hanya kematian yang tersisa di balik pintu batu itu? Tapi siapa yang mati? Nyo Ching? Atau Tiching Ling? Dulu, walaupun pertempuran mereka sempat menggetarkan langit dan bumi, sayang tidak seorang pun yang ikut menyaksikan, ujar Chong Hui Miat. Sekarang, sekali lagi mereka melangsungkan pertarungan yang mengerikan, tapi tetap sama seperti dulu. Tidak seorang pun dapat menyaksikan, Chong Hua membiarkan air hujan membasai wajahnya, membasai bibirnya, dalam keadaan seperti ini dia pun hanya merasakan ketidakberdayaan, yaa, apalagi yang bisa mereka lakukan kecuali menanti. Pertarungan di masa lalu, meski tidak sempat dia saksikan sendiri namun sudah banyak yang didengar dari pemberitaan orang lain. Bahkan Nyo Ching sendiri pun pernah mengakui bahwa ilmu silat yang dimiliki Tiching Ling memang jauh lebih hebat dari kemampuannya, bahkan dia memiliki banyak kesempatan untuk menghabisi nyawa sendiri, yang lebih mengerikan lagi, dia bahkan bisa membuatnya tidak berdaya untuk membela diri, apalagi melancarkan serangan balasan. Tiching Ling dengan sengaja melepaskan semua kesempatan itu dengan begitu saja karena dia kelewat sombong, dia selalu ingin membuktikan, benarkah dia mampu menghindarkan diri dari kait perpisahan milik Nyo Ching yang amat tersohor itu. Kali ini, tentu saja Tiching Ling tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, apalagi kait perpisahan sudah tidak berada di tangan Nyo Ching sementara golok kelembutan masih berada di tangannya. Kali ini dia bertekad akan menggunakan golok kelembutan untuk menghadapi Nyo Ching. Dengan tenang Nyo Ching mengawasi wajah Tiching Ling, setelah itu ujarnya, mungkin saja ada sementara orang hidup dalam penderitaan dan siksaan, tapi masih ada orang lain yang penghidupannya jauh lebih mengenaskan ketimbang mereka, sebab mereka hidup tanpa mengetahui karena apa mereka hidup dan Mau apa mereka hidup, mereka kehilangan arah, mereka tidak tahu apa tujuannya mempertahankan hidup, bagiku, mungkin masalah tersebut tidak penting, mungkin aku memang tidak ingin mengetahuinya, kau tidak ingin mengetahuinya, tidak, sama sekali tidak ingin Tiba-tiba Tiching Ling tertawa kembali, karena aku tahu, hari ini kau pasti akan mampus Dia tertawa sangat gembira, bahkan ujung alis mata pun seolah turut tertawa Lanjutnya, sebab bukan saja kau sudah tidak memiliki kait perpisahan, bahkan secuil senjata pun tidak kau bawa Sementara aku, bukan saja golok kelembutan masih berada di tanganku, kait perpisahan pun berada di tanganku, di antara kilauan cahaya biru, tahu-tahu dalam genggaman tangan kanan Tiching Ling telah bertambah dengan sebilah golok pendek yang amat tipis Menyusul kemudian sekali lagi terlihat cahaya berkilauan, di tangan kirinya telah bertambah pula dengan sebilah senjata kaitan yang aneh bentuknya, kait perpisahan Dengan tenang Nyo O Ching memandang, bukan golok kelembutan yang dipandang, bukan pula kait perpisahan, dia justru sedang memandang sorot metel, Tiching Ling yang terbesit senyuman sadis Hujan turun makin lama semakin deras, hawa dingin yang merasuk bagai sayatan golok semakin menembusi tulang belulang Ketiga orang itu di luar pintu rumah masih menunggu, mereka memang hanya bisa menunggu Tidak seorang pun sanggup membuka pintu batu tebal yang berada di hadapan mereka, kecuali pintu itu dibuka dari sebelah dalam Tapi siapa yang akan membuka pintu itu? Tiching Ling? Atau Nyo O Ching? Atau bahkan selamanya pintu itu tidak pernah akan terbuka kembali? Chong Hoa sudah terbungkuk-bungkuk, dia nyaris memuntahkan seluruh isi perutnya, penantian yang mendebarkan membuatnya nyaris runtuh, nyaris emruk karena tidak kuasa menahan diri Yang lebih mengenaskan lagi adalah gadis itu sama sekali tidak tahu, apa yang sebenarnya dianantikan? Siapakah orang yang berada dalam ruang batu itu? Sanak keluarganya? Sahabatnya? Atau kekasihnya? Mungkin saja yang dianantikan hanya sebuah kematian Terbayang kembali kelicikan dan kebusukan hati Tiching Ling Terbayang pula golok kelembutan beserta Kehebatan ilmu silatnya, Chong Hoa sama sekali tidak tahu sebenarnya Nyo O Ching masih punya peluang berapa persen untuk bisa keluar dari ruangan itu dalam keadaan selamat Jika Tiching Ling tahu kalau kita masih menunggu di tempat ini, dia pasti senangnya setengah mati Tiba-tiba Tai Tian berkata, kalau begitu biarkan saja dia bersenang hati Kata Chong Hoa sambil menggertak gigi, di dunia ini hanya orang baik yang selalu hidup menderita Sementara yang senang, yang gembira selalu orang berhati busuk, kau keliru Tiba-tiba terdengar suara orang keempat berkumandang memecahkan keheningan Pintu batu yang tebal itu meski beratnya bukan kepalang, namun ketika dibuka, sama sekali tidak kedengaran sedikit suara pun Entah sedari kapan pintu batu itu sudah terbuka lebar Dari balik pintu perlahan-lahan berjalan keluar seseorang, dia adalah Nyo O Ching Walaupun wajahnya tampak sangat letih, namun dia masih dalam keadaan hidup, tetap hidup merupakan hal yang paling penting dibandingkan lainnya Chong Hoa, Tai Tian, Chong Hu niat sering tak berpaling, ketika menyaksikan Nyo O Ching berjalan keluar dari balik pintu Air mata perlahan-lahan meleleh keluar membasahi wajah mereka bertiga Tentu saja air mata itu air mata kegirangan Di saat orang gembira sebetulnya keadaan itu tidak berbeda dengan di saat orang bersedih hati Sebab kecuali lelehan air mata, tidak sepotong perkataan pun bisa diucapkan, tidak sebuah perbuatan pun bisa dilakukan, bahkan terkadang untuk bergerak pun susah rasanya Sekilas terlihat sepasang metu Nyo O Ching pun seolah berkaca-kaca, namun senyuman masih menghiasi ujung bibirnya Kau keliru, orang baik di dunia ini selamanya tidak pernah akan menderita Ujarnya perlahan, sebab saat kegembira bagi orang jahat selalu lebih sedikit dibandingkan saat-saat mereka menderita Tiba-tiba Chong Hoa buang muka ke arah lain, kini dia sudah tidak mampu menahan diri lagi Air mata sudah mengalir keluar bagaikan bendungan yang runtuh Inilah air mata kegembiraan Lewat lama kemudian dia baru menghembuskan napas panjang sambil berpaling, di tatapnya wajah Nyo O Ching Mana Ti Ching Lin dia bertanya Aku yakin dia sangat menderita, sahut Nyo O Ching hambar Sebab bagaimanapun juga dia kembali melakukan satu kesalahan yang fatal Melakukan kesalahan yang fatal kali ini, sebetulnya dia memiliki banyak kesempatan emas untuk membunuhku Bahkan dia sanggup membuatku mampus tanpa sempat melakukan perlawanan Tapi semua kesempatan emas itu sudah dia lewatkan dengan begitu saja Manusia semacam Ti Ching Lin, bagaimana mungkin bisa melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya? Kenapa begitu? Tanya Chong Hoa tanpa terasa Pertanyaan ini pun ingin diajukan oleh Tai Tian maupun Chong Huin Miat Sebab dia ingin bertaruh lagi di dalam hati, katanya O Ching tertawa Bertaruh? Apakah yang dipertaruhkan? Apakah kali ini dia ingin bertaruh? Mampukah kau membunuhnya dengan tangan kosong? Bukan, kali ini yang dia pertaruhkan adalah pedang yang ada di tanganku Pedang yang ada di tanganmu? Kau memiliki pedang itu? Tanya Chong Hoa Betul kembali Nyo O Ching tertawa, di tanganku terdapat pedang ketiga Pedang ketiga tanya Tai Tian pula, apakah pedang amarah yang tersiar dalam dunia perselatan itu benar? Nyo O Ching mengangguk Chong Hoa segera menengok ke tangan Nyo O Ching, tapi tangan itu kosong Tapi aku tidak melihat pedang milikmu itu serunya kemudian Sebenarnya memang tanpa pedang, tanpa pedang berbinar sepasang metu Chong Hoa, dia pun tertawa, dia pun segera mengerti apa yang dimaksud Jadi dia mempertaruhkan pedang di tanganmu itu tanyanya lagi Benar, tentu saja hasilnya dia yang kalah tidak Dia menang dia yang menang Chong Hoa melengak Benar, dia yang menang sekali lagi Nyo O Ching menandaskan Di tanganmu jelas tidak berpedang, bagaimana mungkin dia yang menang siapa bilang di tanganku tidak berpedang? Pedang itu memang selalu berada di tanganku Sekali lagi Nyo O Ching tertawa Kali ini senyuman Chong Hoa makin riang, sebab dia sudah mengerti Benar, di tanganmu memang selamanya terdapat pedang Maka dialah yang menang, tapi dia juga yang kalah serunya Yeaa, dia sudah kalah menang Kalah memang selalu terjadi dalam sekejap mata Walaupun hanya sekejap, namun bisa dibayangkan betapa tegang Betapa merangsangnya situasi waktu itu Chong Hoa hanya menyesal mengapa tidak punya kesempatan untuk menyaksikan romantikanya sebilah pedang Dia menyesal mengapa tidak sempat menyaksikan kejadian yang sesaat itu Sekalipun tidak dapat menyaksikan dengan macu kepala sendiri, namun setiap kali membayangkan Adegan tersebut, dia selalu merasa nafas sendiri jadi sesat Bab 2. Romantika sebilah pedang Pintu sudah terbuka Tidak seorang manusia pun yang bisa mengurung diri untuk selamanya di dalam lingkungan yang sempit Tidak mungkin dia bisa memutuskan hubungan dengan dunia luar Taetian sudah melangkah masuk ke dalam ruang batu itu Pemandangan pertama yang ditangkap oleh matanya adalah sebilah golok yang tipis, tipis sekali, sebilah golok pembunuh Golok lembutan Golok itu masih tergenggam di tangan T. Ching Ling, metu golok mengarah ke depan pintu Tubuh golok pun masih memancarkan cahaya kebiru-biruan, cahaya yang mendatangkan perasaan bergidik Golok adalah tetap golok Biar di tangan manusia hidup ataupun di tangan orang mati, golok tetap adalah golok Kematian pun tetap merupakan kematian Kematian seorang Nghyong tetap mati, kematian orang miskin pun tentu saja tetap mati Kehidupan sesungguhnya adalah sama rata, apalagi bila kematian sudah menjelang tiba Setiap orang mempunyai taraf yang tidak berbeda Tapi sayang, ada sementara orang justru tidak mau mengerti akan hal ini Justru mereka baru mau mengerti ketika saat ajal sudah hampir merenggutnya Paras muka T. Ching Ling penuh dicekam perasaan kaget, ngeri, ragu dan tidak percaya Apa yang membuatnya tidak percaya? Apa tidak percaya kalau di tangan Nyo O Ching benar-benar terdapat sebilah pedang? Apa tidak percaya kalau pedang itu benar-benar mampu membunuhnya? Ketika ajal merenggut nyawa tokoh luar biasa ini, keadaannya tidak jauh berbeda dengan keadaan yang dialami orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang dipandang hina olehnya, sama-sama gugup, sama-sama ngeri dan sama-sama merasa seram Luka mematikan berada di Tenggorokan T. Ching Ling, sebuah luka pedang Luka itu sempit tapi sangat dalam, persis seperti bekas luka yang ditinggalkan Tionggo Anit Tiam Hong, setitik merah dari daratan Tiongok An Taitian benar-benar sukar untuk percaya dengan kenyataan itu, bahkan dia tidak habis mengerti bagaimana tusukan pedang itu bisa merenggut nyawanya Benarkah di dunia ini terdapat pedang ketiga? Tangan kiri T. Ching Ling menggenggam kencang, seakan-akan dia ingin mencengkeram sesuatu, mungkinkah dia masih enggan menyerah kalah? Sayangnya, sekarang dia sudah tidak mampu mencengkeram apapun, tidak sanggup memegang apapun Mendadak Taitian merasa amat letih, tiba-tiba timbul perasaan simpatiknya terhadap orang yang dikalahkan itu Mengapa bisa begitu? Bahkan dia sendiri pun tidak tahu kenapa Mungkin bukan T. Ching Ling yang membuatnya simpatik, mungkin dia sedang merasa simpatik terhadap diri sendiri Sebab dia manusia, T. Ching Ling pun manusia Semua manusia mempunyai perasaan sedih yang sama, penderitaan yang sama Biarpun dalam perjalanan hidupnya Taitian belum pernah kalah, tapi apapun yang berhasil dia peroleh selama ini? Apalah yang berhasil diraihnya? Hujan masih turun sangat deras, orang-orang itu masih berdiri di bawah pohon siong Empat manusia, semuanya kehujanan hingga basah kuyuk Walaupun di hadapan mereka terdapat sebuah rumah batu yang bisa digunakan untuk berteduh Tapi mereka lebih suka berdiri kehujanan di luar ketimbang menunggu di situ Hal ini bukan disebabkan dalam ruangan terdapat sesosok mayat Tapi mereka ingin menggunakan air hujan itu untuk membersihkan semua debu dan kotoran yang menempel di tubuh mereka Kotoran di tubuh bisa dicuci sampai bersih, bagaimana pula dengan kotoran yang menempel dalam pikiran? Sebagai manusia, mengapa yang diperhatikan selalu penampilan? Mengapa mereka lupa atau mengabaikan kebersihan di dalam? Ketika seseorang berhasil meraih sebuah kemenangan, biasanya dia akan merasa amat letih Amat kesepian, tiba-tiba Chong Hoa berkata sambil tertawa Kenapa? Tanya Nyo O Ching Karena kau telah meraih kemenangan mutlak, karena kau telah sukses besar Sudah tidak ada persoalan lain yang membuatmu harus berjuang lagi Berarti kemenangan itu tidak enak meski membuat perasaan tidak enak Paling tidak jauh lebih nyaman daripada merasakan kekalahan Timberung Chong Hoa Niat Tiba-tiba Nyo O Ching terbungkam, walaupun dia masih berada di tempat itu Namun pikiran dan perasaannya sudah berpindah entah kemana Dia seakan menyaksikan ada seseorang sedang menunggunya di tepi sungai, di antara pepohonan Kemenangan dan kesuksesan belum tentu mendatangkan kepuasan bagimu, belum tentu mendatangkan kegembiraan bagimu Kegembiraan yang sesungguhnya justru terletak di saat kau memperjuangkannya, berjuang untuk maju, berjuang untuk berhasil Nyo O Ching masih termenung, sorot matanya seakan sedang memandang ke suatu tempat di kejauhan sana Di situ dia seakan menyaksikan sesosok bayangan ramping sedang menantikan kedatangannya Tai Tian memandang rekannya sekejap, mendadak sekilas perasaan sedih melintas di wajahnya Aku harus pergi dari sini, setelah lama termenung akhirnya Nyo O Ching berbisik Pergi? Mau pergi kemana? Kau akan pergi tanya Chong Hoa, kenapa harus pergi sebab dia harus pergi Tiba-tiba Tai Tian mewakilinya untuk menjawab Walaupun Ti Ching Ling sudah mati namun perkumpulan Ching Leong Wee belum runtuh Paling tidak pemeran utama yang diutus perkumpulan Ching Leong Wee dalam menangani kasus ini belum Belum dikalahkan, sebenarnya dia ingin menyebut kata mati Namun setelah memandang Nyo O Ching sekejap, tiba-tiba kata mati diubahnya menjadi kata kalah Mungkinkah pemeran utama dari perkumpulan Ching Leong Wee mempunyai sesuatu hubungan khusus dengan Nyo O Ching? Sebenarnya siapakah dia, laki, atau dia, wanita? Tampaknya Tai Tian sudah mengetahui siapakah orang itu, karenanya perasaan sedih melintas Di wajahnya, namun sekali lagi, dia hanya bisa memandang dengan ketidakberdayaan Bagaimanapun juga manusia akhirnya harus pergi, persoalan pun akhirnya akan beres Nyo O Ching tertawa getir, sepahit apapun, sedetir apapun, kenyataan tetap harus kita hadapi Betul, hanya manusia bangsa kurcaci yang berusaha kabur dari kenyataan, Tai Tian menimpali Nyo O Ching mendungakan kepalanya, mengawasi hujan yang masih turun dengan berasnya Sampai lama kemudian dia baru menghembuskan napas panjang, perlahan-lahan sorot matanya dialihkan kembali ke wajah Tai Tian Tai Tian pun balas menatap Nyo O Ching, begitulah, kedua orang itu hanya saling bertatapan muka tanpa bicara Lama kemudian akhirnya Tai Tian baru menghela napas panjang, perlahan-lahan dia pejamkan matanya sambil berbisik Aku pasti bisa mendengar perkataan itu Nyo O Ching baru menghembuskan napas lega Kemudian dia pun berjalan menembusi hujan yang deras, berjalan menuju ke depan sana Ketika meninggalkan tempat itu dia tidak mengucapkan sepatah katapun, bahkan memandang Chong Hoa sekejap pun tidak Dia pergi dengan begitu saja Sebenarnya Chong Hoa ingin memanggilnya, tapi segera dicegah Tai Tian Dia bersikeras akan pergi, maka biarlah dia pergi Kalau tidak, selama hidupnya akan tersiksa di sini, mengawasi bayangan tubuhnya yang semakin menjauh Tiba-tiba Chong Hoa ikut menghela napas Sekalipun dia sudah pergi, memangnya semua penderitaan dan siksaan bisa diatinggalkan di sini gemamnya Tampaknya Chong Hoa pun tahu kemana Nyo O Ching akan pergi, dan siapa yang akan dijumpai Sesungguhnya hanya orang itu yang bisa mengusir semua penderitaan dan siksaan batinnya Dan hanya orang itu yang bisa memaksanya harus pergi dari situ Tapi siapakah orang itu? Dia, laki? Atau dia, wanita? Kalau dia, laki, siapakah dia? Kalau dia, wanita, siapa pula dia? Dia yang akan dijumpai Nyo O Ching, apakah akan menanti kedatangannya? Kepergiannya kali ini akan membuatnya tetap hidup? Atau mati? Tidak seorang pun yang tahu Tapi hal ini memang tidak penting lagi karena paling tidak dia pernah datang, pernah hidup dan pernah mencintai Asal pernah datang dalam hidupnya, pernah hidup mendampinginya, pernah mencintai dirinya, itu sudah lebih dari cukup Dan dia sudah seharusnya merasa puas Tamat Terima kasih telah menonton!